Terima kasih Sambil bertanya-tanya kesalahan apa yang diperbuatnya Sehingga membuatnya harus kehilangan putra tercintanya yang menghilang tanpa jejak Warga Jalan Flamboyan RT6 RW2 Suk Majaya Depok tersebut Seperti tak percaya menerima kenyataan Mengetahui bayinya yang baru berusia 25 hari Hilang di dalam rumahnya sendiri diduga karena diculik oleh orang tak dikenal Peristiwa pahit itu terjadi pada Jumat pagi 27 April 2018 Di kediamannya yang merupakan rumah petak sederhana Berawal sekitar pukul 7 pagi saat Marlina pergi ke warung terdekat untuk membeli sayur Ia meninggalkan dua anaknya di rumah Talita yang baru berusia 9 tahun Dan bayi bernama Aditya yang baru saja lahir 3 minggu yang lalu Sementara sang suami sudah terlebih dahulu pergi mengantar putri pertamanya Jehan berangkat sekolah Marlina pergi meninggalkan rumah dengan pintu tertutup namun tidak terkunci Saat itu kedua anaknya masih dalam keadaan terlelap di ruang tamu Siapa sangka ketika ia pulang Aditya tidak berada di tempatnya lagi Menghilang tanpa jejak Marlina histeris tak henti menangis Dirinya dihujani rasa bersalah dan menyesal atas kecerobohan yang dibuatnya Hanya karena kepergiannya yang hanya beberapa menit Ia harus kehilangan bayi tercintanya karena diculik orang tak dikenal Jalan kelari ke tangga, harus ditanya mungkin ada sepeda ini Wah sepi memang Rumah gak dikunci? Enggak Tapi itu kebuka sedikit atau memang rampun Pas ibu keluar tuh ibu sempat ketemu sama orang di sekitar sini enggak? Biasa di warung Ketemunya pas di warung bukan di sekitar depan rumah Masih gak ada, benar Kenapa sih gitu, misalnya apa gitu Gitu Dia gak pernah gitu Setiap orang gitu Tolong bisa dia kenapa aku gitu Tolong gak aku aja ngomong gitu Wah, anak-anak suruh gitu Tolong gitu Masa gak bulannya oleh ibu itu orang yang ibu itu namu? Masih gak tahu Ibu tiga orang anak itu panik Dan kalut, segera ia meminta pertolongan warga untuk mencari bayinya yang sudah tak terlihat batang hidungnya. Ketika hasil pencariannya nihil, bersama sang suami, Marlina lalu melapor ke Polres Depok. Suasana pagi hari di daerah rumah Marlina memang sepi, karena banyak warga masih terlelap dan hanya anak-anak sekolah saja yang keluar rumah pada jam-jam seperti itu. Namun beberapa warga sempat memberi kesaksian kepada polisi, bahwa sekitar pukul 7 lebih 15 menit, terlihat seorang wanita berpakaian coklat menanyakan letak ojek pangkalan. Wanita itu terlihat di sekitar rumah Marlina, membawa bongkusan kain bermotif batik. Karena tak menemukan ojek pangkalan, wanita misterius itu lantas menyutup ojek online di pinggir jalan dan diduga mengarah ke jalan Margonda. Di balik isak tangisnya, Marlina hanya berharap bayinya segera ditemukan dalam keadaan sehat dan selamat. Dengan penuh kesedihan, Marlina memperlihatkan foto aditya yang ada di telefon genggamnya. Bayi laki-laki mengelituh memiliki ciri berpipi merah, wajah sedikit berbulu, hidung mancung, dan ada sedikit tanda lahir di dekat hidung. Ketika hilang, aditya tengah dibedong menggunakan kain berwarna biru dengan motif boneka. Kasus penculikan bayi yang terjadi di Depok, trut mengundang keprihatinan selebriti. Alicia Sestaro dan Ayuhastari, dua selebriti yang memiliki anak usia balita pun ikut khawatir dan lebih mawas diri dalam menjaga buah hati. Alicia meminta kepada setiap ibu untuk tidak lagi meninggalkan anaknya begitu saja di rumah tanpa ada yang mengawasi, apalagi untuk anak yang masih bayi. Ya kalau menurut aku sih, apalagi kita sekarang anak kecil sangat berbahaya ya, sama yang namanya penculikan. Atau ya jangan kan penculikan kayak anak kecil, kalau di rumah sendirian jangan sama sekali ditinggal. Apalagi yang baru berajar jalan, ngerangkak, kita gak pernah tahu dia jatuh atau apa. Cuma yang kejadian yang ditinggal sebentar itu terus diculik, anaknya cuma beli sayur aja ya. Itu luar biasa sih seremnya. Kalaupun seorang ibu terpaksa sekali meninggalkan anak di rumah, Alicia menyarankan untuk menitipkannya kepada orang terdekat yang memang dapat dipercaya untuk menjaga buah hati di rumah. Kita sebagai orang tua harus waspada sih, maksudnya kalaupun kita benar-benar di rumah ada kegiatan yang harus dilakukan, tapi gak ada yang nemenin anak, lebih baik gak usah sama sekali. Iya, jadi benar-benar fokus sama anak aja. Dijagain pun sama orang yang terpercaya ya, kayak saudara atau apa, soalnya kan zaman sekarang kayaknya kalau ngeliat orang-orang yang, orang lain yang ngasuh lah. Kayaknya sangat tidak bagus untuk anak-anak karena perlakuannya kan tidak baik. Ada yang kasar, ada yang apa kan kita gak pernah tahu. Senada dengan Alicia, Ayuhastari pun mengimbau kepada seluruh orang tua untuk tidak lengah dalam menjaga anak. Sebisa mungkin ketika tak ada orang yang dapat menjaga anak di rumah, tetaplah membawa anak kemanapun orang tuanya pergi demi menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Kalau buat aku sih ya, ini sebagai ibu berapapun umur babynya, entah itu mau baru lahir atau baru umur 30 hari kan kayak yang kasus diculik itu. Ataupun berapapun umurnya baby tuh sampai, mungkin selama dia masih belum ngerti, jangan sampai kita sebagai ibunya tuh lengah gitu loh. Karena apa ya, misalnya kayak perjadian diculik itu. Pertama, ya kenapa gak dibawa keluar aja gitu kan babynya sama ibunya. Karena bayi umur 30 hari ya, walaupun dia gak bisa apa-apa, tapi kan kita gak tahu kondisi lingkungannya gitu dalam rumahnya. Apakah misalnya pintunya terbuka di rumahnya atau bagaimana gitu. Aku sih sebisa mungkin, itu anak pasti aku bawa kemanapun, aku tempelin terus gitu loh. Maksudnya bukannya apa-apa, bukannya ketakutan, tapi ya kita menghindari kejadian seperti itu kayak gitu. Mungkin ya keliatannya lucu ya, kalau misalnya bawa anak keluar gitu ya, sampai ketukang sayur, sampai mungkin orang-orang akan mikir, takut banget sih anaknya kenapa-napa gitu. Tapi buktinya kan kita untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti itu. Ya ikut prihatin dengan kejadian ini, Ibu Marlina sabar, keluarga juga semoga sabar ya. Dan untuk Aditya semoga juga baik-baik aja. Segera ditemukan kembali dalam keadaan sehat, walaupun tidak kenapa-napa ya. Walaupun mungkin juga ini sesuatu yang sangat memprihatinkan, tapi mungkin di sisi lain kita juga harus meningkatkan kewaspadaan. Karena menurut Komnas Perlindungan Anak, setiap tahunnya memang kasus penculikan anak itu terus bertambah di Indonesia dengan alasan yang bermacam-macam. Dan apapun alasannya, yang terpenting juga kita menjaga keselamatan anak kita supaya selalu aman ya. Itu dia yang kita doakan. Baik pemirsa, inilah yang serpagi bersama saya Indra Herlambang. Dan kami sudah mempercepatkan banyak sekali liputan-liputan dan juga berita-berita menarik untuk Anda menemani akhir pekan ya, walaupun dibuka tadi dengan sesuatu yang memprihatinkan. Padahal ini adalah ya hari bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak. Tapi gak apa-apa deh, kita tinggalkan yang sedih-sedih. Karena berikutnya kita punya kabar bahagia dari Dr. Reysa yang baru saja melaksanakan akikah untuk sang putra tercinta yang umurnya baru satu bulan. Ya, kita lihat seperti apa kebahagiaannya dalam tayangan yang berikut ini. Kelahiran anak kedua dari pasangan Reysa Kartikasari atau yang dikenal Dr. Reysa dengan Tejon Diningrat Broto Asmoro memang dinanti keduanya. Setelah kelahiran putranya, tiba-lah saatnya pasangan ini menggelar syukuran akikah pada Sabtu kemarin. Acara syukuran akikah putranya, Satrio Dhani Suara Broto Asmoro digelar di kediaman yang dihadiri oleh keluarga dan juga kerabat tekan. Selain itu, yang cukup berbeda adalah akikah ini terus mengundang anak-anak yatim piatu. Dengan dekor yang bernuansa putih dan biru, Dr. Reysa mengaku bersyukur bahwa acara itu berlangsung meriah dengan banyaknya yang membantu dalam akikah tersebut. Iya, hari ini Alhamdulillah kita merayakan Selapanan, Baby Yoda, bertempatan dengan itu kita mengadakan akikah, terus juga selamatan karena sudah dikit-an. Ya, jadi Alhamdulillah rame ini keluarga dan teman-teman semua datang. Anak yatim diundang karena pastinya ingin minta doa dan juga ingin memberikan sedikit kasih sayang lah berbagi bersama mereka. Ya, Alhamdulillah banyak pihak yang membantu, ini juga dekorasinya juga saya surprise ini bagus banget. Dan ya banyak yang membantu ya, Alhamdulillah banyak yang kasih rejeki, jadi bisa meriah. Berbeda dengan kelahiran putri pertamanya, Rahmania Putri Broto Asmoro, dokter berparas cantik ini mengaku banyak waktu yang tersita karena harus begadang. Meski sang suami mau juga turut membantunya mengurus sang buah hati, Dr. Reysa justru merasa tak tegang jika harus melibatkan sang suami yang juga sudah lelah seharian bekerja. Lebih banyak begadang ya yang pasti ya kan, karena nyusunya juga jauh lebih kuat, lebih kencang. Terus anaknya sih sebenarnya lebih anteng sih dari kakaknya, tapi ya itu jadi bolak-balik bangun. Ada tantangan tersendiri lah kalau anak cowok ya. Iya, sering begadang juga, tapi begadang nemenin makan aja. Gendong-gendong. Suami kan kasihan kalau dibebanin udah pagi, siang sore kerja, malam bangun juga kasihan. Jadi Alhamdulillah kan saya masih bisa dibantu sama suster, jadi ya Alhamdulillah kebantu. Karena saya juga aktif kerja juga kan. Dan ya bagi-bagi tugas lah semuanya. Seperti layaknya selebriti kebanyakan yang cepat kembali bekerja pas gak melahirkan. Hal yang sama rupanya juga dilakukan oleh istri Tejo di Ninggrat Proto Asmoro ini. Merasa tak betah berlama-lama diam di rumah, wanita berusia 32 tahun ini merasa tak ada masalah jika segera kembali beraktifitas seperti biasa. Sebenernya ini mulai dari selapanan ini udah mulai ya, kemarin sih sempet beberapa kali pergi sebentar aja. Tapi untuk aktif full aktifnya baru setelah selapanan ini. Karena sudah bisa sih, Alhamdulillah asinya juga udah mulai banyak stok asinya, jadi ya udah mulai bisa ditinggal. Terus apa ya, karena saya udah kuat juga untuk beraktifitas. Jadi daripada bosan di rumah, lebih baik yang ini lah ya, lebih bermanfaat lah. Ada manfaatnya gitu kegiatannya. Bisa jadi tergantung lokasinya. Tergantung lokasinya. Kalau misalnya, iya suka sih, cuma kalau lokasi syutingnya gak memungkinkan gitu kan banyak asap rokok atau apa ya saya gak mungkin aja. Tapi kalau lokasinya enak, buat kerja misalnya praktek gitu kan ada ruang kamar khusus untuk istirahat, ya bisa aja dibawa gitu. Tidak seperti anak kecil kebanyakan yang timbul rasa cemburu saat memiliki adik baru. Hal ini justru berbeda bagi anak pertama dokter Reysa. Putri kecilnya itu diketahui sebelumnya justru sudah tak sabar menunggu kehadiran adik pertamanya. Namun meski sangat menyayangi sang adik, sebagai ibu, dokter Reysa belum berani membiarkan sang kakak Arhmania menyentuh adiknya tanpa pengawasan langsung darinya. Enggak sih ya, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Anianya juga sayang sama adiknya. Kayaknya emang udah ngerti aja gitu kalau dia mau punya baby boy, ketawa-ketawa. Jadi dianya juga disayang-sayang, setiap hari tuh di elus-elus. Dia yang dari bangun pagi udah nyariin baby boy mana gitu. Sudah? Bener. Sering diajak ngomong waktu masih dikandungan. Iya, diajak. Ini loh ada baby di perut gitu kan. Terus dibeliin boneka ya. Dan itu dia sendiri yang minta ya. Iya, dia minta. Boneka baby. Dan dia yang rawat sendiri. Dan dia maunya nyebutnya baby boy. Even waktu kita belum tahu nih jenis kelaminnya apa, dia udah nyebut ini baby boy. Ini baby boy ya. Jadi kakaknya yang nebak-nebak. Belum sih ya, gak berani juga masih kekecilan. Ntar kalau misalnya dianya, baby yodanya udah gedean mungkin baru bisa lah ya. Kalau sekarang belum. Duh gemes banget, gemes banget. Lucu banget ya anaknya ya. Keceh ya. Iya orang tuanya keceh begitu ya kan. Kita doakan semoga Satrio tumbuh menjadi anak yang pintar, sehat ya. Bahagia selalu. Kemudian juga nurut sama orang tua. Dan nantinya bisa berguna bagi bangsa dan negara. Amin. Itu yang diharapkan. Tapi kalau kita lihat tadi ya. Ternyata sang kakak tuh gak ada cemburu-cemburunya sama sekali. Malah senang sama baby boy katanya gitu kan. Walaupun sekarang belum bisa gendong. Nanti tunggu sebentar lagi ya kak ya. Bisa digendong, bisa diurusin sekalian. Jadi ibu bisa punya tidur lebih banyak waktunya. Ya kan. Tapi itulah ya. Kebahagiaan orang tua ketika kehadiran buah hati itu memang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Termasuk juga seperti pasangan Lee Jong-hun dan juga Moa. Yang saking senengnya ya menghadapi kelahiran bayi mereka. Itu photoshoot. Terus ya. Kemarin udah. Sekarang foto lagi. Coba kalau kemarin di bathtub. Sekarang di dalam apa kira-kira fotonya ya. Kita akan lihat beritanya saat lagi. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Insert Pagi.